Sahabat Tani, pada hari ini, ini yang paling perdana admin ucapkan, yaitu ucapan terima kasih, sahabat ya. Kenapa, Min, mengucapkan terima kasih? Karena admin scroll-scroll ke bawah ya, video-video admin, ternyata ada yang viral, yaitu video yang waktu itu kita menggemburkan tanah pada tanaman cabai yang diremajakan. Admin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terus menonton channel ini, dan admin juga tentunya tidak hanya sekedar penyebar konten, sahabat ya. Admin akan bertanggung jawab, terutama kepada subscriber Maman ADJ Channel tentunya, karena admin tidak mau mengecewakan subscriber, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, pada video hari ini, admin mengucapkan terima kasih, dan juga sekaligus admin akan menunjukkan ke teman-teman semua, fakta di lapangannya setelah perlakuan-perlakuan yang admin lakukan pada tanaman cabai yang diremajakan ini, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, tanaman cabai ini diremajakan tanggal 6 Agustus, sahabat ya. Yang admin ucapkan ini fakta ya, sesuai di lapangan, tanggal 6 Agustus, tepatnya hari Minggu, waktu itu kita memangkas tanaman cabai ini. Kemudian, sorenya, kita kocor dengan ultradap, dan juga magnesium sulfat, dan waktu itu kita tambah dengan asam amino, dan juga asam humat buatan, yang sumbernya asam humatnya itu dari hutan, sahabat ya. Nah, ini kita jelaskan secara gamlang, memang kita menggunakan pupuk sintetis sedikit, sahabat ya. Tapi, kita tidak hanya menggunakan pupuk kimia sintetis saja, kita juga tambahkan dengan mikroorganisme, dan juga pupuk organik. Nah, itu untuk yang hari pertama ya, hari Minggu, tanggal 6 Agustus, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, kemudian tanggal 8, ya, 8 Agustus, kita lakukan penggemburan tanah di tanaman cabai yang kita diremajakan. Nah, sahabat Tani, melihat video ini viral, admin rasanya risih, kalau tidak, kasih testimoni selanjutnya, sahabat ya. Nah, saat ini, tanggal 16 Agustus 2023, penampakan tanaman cabainya seperti ini. Ya, ini sudah 10 hari, karena kita memangkasnya tanggal 6 Agustus, sekarang tanggal 16 Agustus. Ini faktanya, si tanaman cabai, Alhamdulillah, bertunas, dan tunasnya bercabang, dan cabangnya mengeluarkan kuncuk bunga. Dan mungkin ada sahabat Tani yang menonton video ini, dan belum menonton video sebelumnya, silahkan cek saja pada video sebelumnya, ketika tanggal 6 Agustus sampai tanggal 16 Agustus hari ini, supaya melihat fakta-fakta atau track record di belakangnya, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, tentunya, pengocoran-pengocoran yang admin lakukan ini, ini kombinasi dari pupuk sintetis dan juga pupuk organik. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini, admin akan berbagi lagi ke teman-teman semua, cara membuat pupuk bionuklir super cepat, ya. 24 jam juga bisa diaplikasikan, atau 2x24 jam, ya. 1 hari 1 malam boleh, 2 hari 2 malam juga boleh, sahabat ya. Lebih lama, lebih bagus, minimal 1 minggu, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, kebetulan pada hari ini admin lagi kehabisan SP36, admin akan membuat bionuklir dari SP36 sisa ini, ya. Ngabisin, ini 1 kg, sahabat ya. Walaupun seharusnya kalau kita membuat 20 liter itu 2 kg, sahabat ya. Tapi admin akan gunakan 1 kg saja, karena stoknya udah nggak ada lagi, ya. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini, kita akan percepat nih, bionuklirnya yang biasanya 21 hari. Tapi sekarang hanya 1x24 jam atau 2x24 jam. Dengan cara kita mengikuti teori dari JMS, sahabat ya. Atau JADAM, ya. JADAM Mikrobiar Solusion, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, tapi kita kombinasikan lagi, kita menambahkan gula pasir, ya. Nah, untuk penggunaan gula pasir ini, admin dapatkan ilmu ini dari cara isolasi nitrobakter, sahabat ya. Jadi, kita kombinasikan ilmu JMS dengan ilmu nitrobakter, sahabat ya. Dengan penambahan gula, sahabat ya. Nah, sementara yang JMS dengan penambahan nasi ataupun kentang, sahabat ya, karbohidrat. Nah, sahabat Tani, untuk bahannya, pada hari ini, kita siapkan 1 kg SP36. Kemudian, ampas kopi, pengganti gula tadi itu. Kemudian, kita siapkan JET PT, sahabat ya. Nah, kemudian, kita siapkan nasi dan juga kita siapkan kompos yang admin sebut sebagai asam humat karena ini sudah 2 bulan. Ini kompos yang kaya akan mikroorganisme, diantaranya mikorija juga ada di sini, sahabat ya. Dan juga, kita akan memanfaatkan akar suwek. Dan akar suwek ini, kita akan memanfaatkan sebagai penambah mikroba pada bionuklir kita nanti, sahabat ya. Nah, sekarang, nggak usah berlama-lama. Kita langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita masukkan SP36 1 kg, sahabat ya. Tapi, kalau teman-teman mau membuat juga ukurannya, 1 kg pupuk kimia itu seharusnya 10 liter air, sahabat ya. Tapi, ini walaupun mungkin ini nantinya 25 liter, admin hanya gunakan 1 kg saja, ya. Karena sudah nggak ada lagi SP36-nya. Selanjutnya, kita gunakan gula pasir, sahabat ya. Sekitar 500 gram. Tapi, kalau nggak ada gula pasir, pakai gula merah juga boleh, ataupun pakai molase, ya. Nggak masalah. Bahkan, admin juga nggak pakai gula pasir, nggak pakai molase, dan nggak pakai gula merah. Admin hanya memanfaatkan ampas kopi saja, karena admin ngopinya pakai gula pasir, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, kemudian kita masukkan ini, ampas kopi, yang di dalamnya ada gulanya, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, selanjutnya, kita masukkan JPT. Nah, sahabat Tani, JPT ini opsional juga, sahabat ya. Tapi, admin akan gunakan JPT buatan ini. Pada pembuatan pupuk kita sekitar 25 liter ini, admin akan gunakan JPT-nya 1 liter, sahabat ya. Ini JPT buatan yang sudah admin kombinasikan dengan sedikit nitrobakter juga pada JPT ini, sahabat ya. Sehingga ini nantinya akan juga memperbanyak nitrobakter, insya Allah, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, kita masukkan akar suwek. Akar suwek ini, di dalamnya ada mikorijanya. Ini sebagai tambahan mikroorganisme dan sebagai pengurai, sebagai pemecah ion dan kation pada pupuk kita nanti, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, kita akan masukkan kompos. Nah, ini sumbernya, sahabat ya. Ini sumber mikroorganisme yang akan memecah SP-36 kita nanti, supaya lebih cepat diserap tanaman. Jadi, kita membuat pupuk ini, sebetulnya ini proses pemasakan ya. Proses pematangan dari pupuk kimia yang tadinya slow release menjadi fast release, sahabat ya. Yang tadinya lambat diserap tanaman, nantinya akan menjadi cepat diserap tanaman, karena kita masukkan kompos yang kaya akan mikroorganisme, sahabat ya. Lebih-lebih lagi, ini komposnya dari hutan, sahabat ya. Ini tanah hutan yang dicampur dengan beberapa tanah lainnya, sahabat ya. Ada juga sarang rayap di sini, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, ini kalau mau dipermentasi 21 hari, berarti kita tambahkan dengan air kelapa. Ini bedanya di sini, kalau kita menggunakan air kelapa, berarti fermentasinya 21 hari. Tapi, kalau kita menggunakan air biasa, baik air sungai, air kolam, ataupun air sumur, ini lebih cepat ya. 1x24 jam atau 2x24 jam juga bisa diaplikasikan. Nah, sahabat Tani, selanjutnya, karena kita tadi itu sudah admin ucapkan di awal, admin akan kombinasikan dengan teori JMS. Nah, sahabat Tani, karena ini kita akan kombinasikan dengan teori JMS, maka kita siapkan tali untuk menggantung nasi, sahabat ya. Selanjutnya, nasi kita masukkan ke dalam kain, sahabat ya. Admin menggunakan jaring ini saja sebagai kainnya. Kemudian kita ikat dengan tali, kemudian gantung. Kemudian si nasi ini kita remas dan biarkan menggantung, sahabat ya. Dalam waktu 1x24 jam atau 2x24 jam, sahabat ya. Kita tutup, sahabat ya. Dan penutupannya ini boleh aerob ataupun boleh un-aerob, sahabat ya. Tapi admin akan aerob saja ya. Admin akan tutup dengan biasa seperti ini saja ya. Nah, ini kita tinggal tunggu 1x24 jam atau 2x24 jam. Ini bisa kita aplikasikan nantinya, sahabat ya. Nah, sahabat Tani, untuk membuktikan mikroba yang ada pada kompos ketika kita campur dengan SP36 ini hidup atau tidaknya, kita lihat nanti setelah 1x24 jam atau 2x24 jam, sahabat ya. Kalau ada gelembung atau ada busa atau ada buih di permukaannya, itu artinya mikroba sudah aktif. Dan itu juga salah satu ciri keberhasilan pembuatan JMS atau pembuatan nitrobakter, sahabat ya. Untuk dosisnya, kalau pas pgetatif, gunakan setengah gelas saja per 16 liter air. Lalu kalau pas generatif, kita gunakan 1 gelas atau 200 ml air per tanki ya, per 16 liter air. Jangan lupa disaring terlebih dahulu, sahabat ya. Oke, sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan ini tanggung jawab admin. Alhamdulillah, admin bisa dedikasikan ke teman-teman semua. Admin bisa buktikan ke teman-teman semua. Dalam waktu 10 malam setelah dipangkas, tanaman cabai kita sudah bertunas. Tunasnya bercabang dan cabangnya sudah berbunga. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.